test 13 Oke ya guys lagi di channel gua hari ini hari gue bakal ngelanjutin lagi nih nonton anime yang mau judul kakau no inazuke episode kelima gitu jadi am di episode sebelumnya itu si Erika itu ketemu sama si adeknya Sachi dan akhirnya ya ketemu baik-baikan data-data mereka berdua mirip gitu karena ada kakak kandung gitu memang ah masalah darah emang nggak bisa di inilah harus diragukan gitu tapi akhirnya ternyata CMC nya kan awal pengen balikan ke rumah ternyata rumahnya lagi dalam perbaikan mau nggak mau deh harus ngilip dalam rumahnya lagi di yang bernama Erika kayak gitu dan si Erika pun juga sama Erika pengen hidupan dirilah pengen ngerasain lah hidupan diri kayak gimana gitu dan akhirnya ya udah ada edupan lagi itu berdua gitu ya setelah kemarin itu dong saya ingat jadi langsung kita mulai untuk episode kelima Oke nasi kelima kita mulai saja 123 sahabatnya ngedok tempat selamat menikmati selamat menikmati ya hidup ya abeng emang lagu enak buat emang ikimono gak karyanya nama bandnya lupa gue gak udah tidur di sofa oh gak usah tidur oh iya yang kata sebelumnya ya yang kata dia kira bakal nerima perasaan dia bukan sih dan dia kira malah oh iya gue lupa deh ya ada kamu kalau ketemu sama si hero kayak istri yang nganter orang kerja ya oh iya dia udah punya tunangan gue lupa astaga iya tadi dia udah punya tunangan oh iya gue lupa seseluruhnya ya iya 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 pada itu ngejar orang yang tuh udah punya tunangan jadi iya tapi kalau dari open ini dia kayak Miko Quill gitu kalau Miko Quill gitu emang ada tunangan tapi kan kalau dari sekolahnya sendiri eh sekolah rumahnya sendiri pun kayaknya rumah-rumah Jepang kayak orang yang menganut ah aman ya kan rame guys jadi kalau minta disitu jadi kayak cari tahu penasaran tertarik Suki apa lagi iya ingin ku culik dari tangannya gila tapi gak suka si MC langsung sadar maksudnya meski dia bisa berspekulasi hal itu itu artinya dia itu cukup pekal loh sebenarnya terhadap orang yang dia suka jadi dia itu cuma kayak manusia biasa kayak kita-kita gitu kadang-kadang ketika jadi cewek ngedeketin atau penasaran kan lo masih punya pemikiran kayak gitu juga gitu loh apalagi kayak orang itu gak terlalu kenal kayak hero gitu apalagi orang yang lo suka gitu kan jadi gugup ya jadi awkward gitu jadi gugup ya jadi awkward gitu baru gue bilang baru gue bilang kayak wawancara ya keingatan payah gitu ya koleksis temple kolekta ngilingi dunia tujuh warna tinta temple desain modern seleranya mewah jadi kayak temple-temple inilah temple-temple kayak apa ya ini menarik sih karena kadang-kadang misalnya kayak lu di perusahaan keperusahaan sih misalnya kayak sebesar tempat atau kayak gimana gitu loh super langkai cuma bisa didapatkan 5 tahun sekali pemakaman lagi mau bersaing juga emang emang kayaknya si hero itu emang kayaknya suka bersaing-bersaing gitu loh 42 100 ya benang ya benang ya benang ya benang ya benang itu kayak kamu titif gitu loh lucu ya ya benang ya benang iya gue suka sih hubungan mereka itu kayak kompetitif gitu loh kayak unique gitu loh hubungan kompetitif itu kadang-kadang kan apa ya kalau saya suka itu kadang-kadang kayak normal gitu kan tapi hubungan mereka itu kayak kayak saling rival gitu loh wesss satu hari terbaik tapi biasanya kayak gini-gini pasti ada something nih yakin gue entah kenapa gue punya feeling gak ngerti tiba-tiba gue kayak punya feeling tapi something terjadi nih lihatin misalnya saya start MC senang kayak gitu maksudnya ada something yang entah apa nih udah kan kan murid baru kan coba gue tuh kayak punya feeling dimana pasti ada something bakal terjadi gitu loh ya ya ini sih si ini Erika Erika Rekana Erika Erika oh makanya sebelumnya itu dia tuh kayak eh kemakan sekolah gitu kan bilang gak mau bolos ya jadi dia tuh pengen ngeliat muka kagetnya si Nagi nah dua kali dari sekolah kenapa fotonya dia oh yang di itu style posting ini di Instagram aturan 5 detik ya oke oh itu yang sebelumnya bakat pengen kata sama ayahnya itu jadi pesan karena dari mam oh direkomendasiin sekolah yang nagi aja teman oh bukan teman ya ya bagian kayaknya orang yang ini benci sama dia kayaknya sih paling gue jadi itu kayaknya gak punya teman deh kayaknya sih paling gue ya karena dia kan terkenal kan cakep dan terkenal jadi kayak apalagi sekolah cewek itu kadang-kadang emang ada sindir-sindiran gitu loh eh jangan bilang siapa-siapa kalau mereka itu tenangan putri raja hotel wow langsung jadi ini ya langsung jadi pembicaraan pembicaraan wah oh jadi orang-orang itu pada semangatin dari jauh doang wah jadi kayaknya naruh tembok gitu dia ya gugup dia sebenarnya gugup iya gimana nih wah hero apa ini tidak apa-apa satu kutu nangan satu orang dia suka ya 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 gak gini juga sih gue gak bakal begini sih ya 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 jadi kayak berasa di apa tuh di ini anjir 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 wah langsung dialangin sama orang-orang sama-sama top tier ya 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 ada terkenal apalagi ya mano gitu kan ya kan ya ya oh semua juga punya ini yang sama gak bisa Ya udah nanti aja di rumah aja Oh bisa dicek ya Kalau di rumah gak bisa sih Ya sama ngeliatin juga dia Wah sekarang Baikin kemenangan Siapa sih Dia juga nungguin juga depan Ruang ganti Ya udah hell Wah dia juga olahraga Oke Memang gen orang tuanya Ya orang tuanya kan Angkota ini ya Kayak geng gitu Kuat wisik Gagalagi Ya udah satu hari ya Langsung akrab gitu Iya Oke sekarang Oh dia gak bener-bener temen Makanya Iya Iya bener Jadi itu kayak Dia udah ngerasa Apa ya Ngerasa seneng gitu loh Ya udah bener aja lah Maksud gue Why? Enggak 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 Betul Nice Oh Apa? Oh Tadak dia Sain beratnya Jadi saya menangis Bahagia Tadi Magi gorgeous Wah Dia kebanggaan dirinya sendiri Gila Kayak Kayak apa ya Kayak Masih Kalau jimak Kompetitifnya Selalu ada Gitu ya Sumpah Eric itu Mesti menang telak Sih gue yakin Asli dah Tapi fotonya Fotonya Ada disimpel sama sekolah Dan ada temen yang ngeliat Jadi kalau nanti Mesti ada something ke-reveal Nanti Harusnya Sekarang bisa disembunyiin Tapi nanti masih ke-reveal Oh iya Sekolahnya kan Sekolah orang pinter Lupa gue Sekolah sekolah orang pinter Ya Ya Jadi cerita segitiga ya Ya ini cerita Ya ini cerita segitiga Emang Apa itu Tipikal Kayak gini lah ceritanya Tapi oke sih Gue suka si episode ini Ini lebih Lebih memperlihatkan Apa ya Karakter dari hero Terus Apa itu Pendekatan juga tadi Antara Seenggaknya Si Erika itu Mulai kayak Ngerasa Mengenal lebih Tentang si MC-nya Gitu Dibelain kan tadi Dibelain kan tadi Terima kasih. 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 Terima kasih.